Kita ke gambar lain pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kembali memberikan bantuan 100 unit mobil perawatan masjid pada acara Munas ke-14 BKPRMI di Medan Sumatera Utara. Ya acara ini dibuka oleh Menkopol Hukam Hadi Cahyanto pada Kamis 8 Agustus kemarin. Pak Said sampaikan ucapan permohonan maaf dari Prabowo Subianto. Kepada pengurus remaja masjid, semoga apa yang diberikan selama ini kepada bangsa dan negara tolong diteruskan. Termasuk ada penyerahan kami, 50 unit pertama dan 50 unit lagi, 100 unit mobil daripada Bapak Prabowo Subianto akan diberikan kepada remaja-remaja masjid yang membersihkan masjid di daerah. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI menggelar Musyawara Nasional ke-14 di Kota Medan Sumatera Utara. Pada acara Munas ini, Menteri Pertahanan yang juga Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, yang sebelumnya dijadwalkan menutup acara secara langsung, tidak dapat hadir. Namun, Prabowo kembali menyumbangkan 100 unit mobil yang digunakan untuk perawatan masjid kepada DPW dan DPD BKPRMI dan menitipkan pesan untuk melanjutkan perjuangan selama ini. Bantuan diserahkan secara simbolis sebanyak 30 unit untuk DPW BKPRMI sepulau Sumatera. Nantinya, 70 unit lainnya akan diserahkan ke BKPRMI Banten, Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara. Sebelumnya, Prabowo juga pernah menyumbangkan 40 unit mobil pembersih masjid untuk mensukseskan program pembersihan lebih dari 200 ribu masjid dan musalah se-Indonesia. Dari Medan Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan.